Umroh hingga rela datang ke rumah karyawannya yang tengah menggelar acara. Bahkan saking dekatnya dengan para karyawan, Anang Hermansyah sempat pula menjadi saksi nikah pernikahan suster Arshi beberapa waktu lalu. Pemirsa Silat RCTI Kisah miris kembali menghiasi sosial media terkait aksi-aksi kekerasan dan sadis yang dilakukan oleh para majikan kepada karyawannya dalam lingkungan kerja yang mengakibatkan korban luka-luka dan bahkan hingga meninggal dunia. Dan inilah, geger penjaga toko busana tewas ditusuk oleh seorang wanita di Tanggrang, kini pelaku sudah ditangkap. Pilu Bos kafe di Pindrang aniaya bocah 13 tahun hingga tewas. Sebut korban tak becus kerja hingga sederet artis yang royal dengan karyawannya. Berikut kisah-kisahnya. Geger penjaga toko busana tewas ditusuk oleh seorang wanita di Tanggrang, pelaku langsung ditangkap. Viral di sosial media, seorang wanita paruh baya pemilik sebuah toko pakaian di Jalan Borobodo Raya, Cibodas Tanggrang, Senin kemarin menjadi korban penusukan brutal. Akibatnya, korban tewas tepat di depan toko yang dijaganya dengan kondisi berlumuran darah. Sementara pelaku, seorang wanita yang diperkirakan berusia 40 tahunan, berusaha melarikan diri setelah melakukan aksi tersebut. Korban pun tewas di tempat, sedangkan pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun berhasil dihadang dan diamuk masa. Oleh warga, pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Lapa II Polres Tanggrang Selatan untuk diproses lebih lanjut. Kejadiannya sih sangat singkat ya. Saat singkat, jadi kedengar ribut-ribut cekcok, terus sempat dilerai juga sama saudaranya juga, terus pas saya lihat ke depan, eh sebelum melihat ke depan tuh, ya pelaku balik ke mobil, jadi mengambil senjata apa-apa ya. Saya kira itu pentungan pas saya lihat ke depan, korban udah terletak aja kayak gitu. Yang saya lihat, si pelaku niat kabur, cuma kita bantu supaya jangan kabur, supaya bertanggung jawab lah intinya kan. Tapi memang ya istilahnya nggak kuat, karena dia menggunakan mobil, udah masuk ke dalam kan dalam mobil, udah siap untuk start. Tapi coba dihadang, menggunakan motor roda tiga tadi. Kalau buat aku pribadi, di jaman sekarang tuh kita kayak harus lebih pakai hati ya, kayaknya orang sekarang udah mulai lebih kayak tega untuk melakukan sesuatu, yang pasti buat semuanya jangan lupa doa banget, setiap mau berangkat keluar rumah, terus kita mau ninggal anak di rumah juga berdoa titip, anak-anak kita sama Allah juga gitu sih. Malang, perempuan 13 tahun asal Makassar, tewas di tangan bosnya sendiri. Nasib Malang menimpa FA, 13 tahun anak perempuan asal kota Makassar. FA tewas lantaran diduga dianiaya oleh majikan, dan rekan kerjanya sendiri di rumah majikannya, Rabu pekan lalu. Untuk menutupi perbuatannya, Muhammad Ali sempat mengabarkan kepada keluarga korban, jika keluarga meninggal karena jatuh di kabar mandi. Namun, keluarga curiga lantaran di tubuh korban, ditemukan luka lebam dan luka lecet. Sehingga keluarga pun akhirnya melaporkan kasus ini, ke Polres Bin Rang, yang mengamankan kedua pelaku sehari setelah tewasnya korban. Lebam disini lho bang, lecet disini lho bang, dengan disini sama disini, terus disini. Lebam telinganya, bungka, baru keluar darah terus. Inilah yang jadi kendala, karena kejadiannya kami ketahui setelah korban berada di rumah duka di Makassar. Kemudian ada pihak keluarga yang datang ke Polres menyampaikan ada kejanggalan terhadap kondisi jenazah. Makanya pihak keluarga minta diotopsi. Dengan adanya laporan awal itulah kami lakukan tindakan, kemudian mengumpulkan keterangan-keterangan siapa-siapa yang mengetahui terkait kejadian tersebut. Wah itu mah parah, kalau dianiaya sampai meninggal dunia mah. Itu mah, ya itu sekali lagi ya, negara kita negara hukum ya, nggak bisa sembarangan hukuman mati juga, kita juga. Kan ada undang-undangnya seperti apa gitu. Ya, pokoknya pasti kena hukuman lah, atau penjara berapa tahun, atau mungkin denda atau apa, pasti ada lah hukuman. Kalau sampai meninggal sih ya bahaya juga. TKW asal Dompu dikeroyok majikan dan keluarga di negara Oman. Nasib pilu dialami MS Nurul Huda Aziz, tenaga kerja wanita asal Kelurahan Kandai, kecamatan Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Buruh migran asal Indonesia berusia 36 tahun ini, menjadi korban pengadiayaan majikan dan keluarganya di Oman. Alhasil, sehari setelah videonya viral, keberadaan Nurul berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh pihak kedutaan besar Republik Indonesia di Oman. Rencananya, Nurul akan segera dipulangkan oleh pihak kedutaan ke tanah air pada awal April ini. Ada kejadian di rumah, saya disiksa sama majikan, sama anaknya. Di saat suaminya lagi keluar, mereka mengeroyok saya. Saya sudah nggak kuat kerja di sini. Dari dulu saya sudah mau keluar di rumah ini, tapi suaminya nahan aku, nahan aku. Sehingga akhirnya seperti ini, anak dan istrinya mengeroyok aku. Jauh dari negeri orang, jadi kita juga merasakan, merasakan bagaimana orang-orang yang jauh dari negerinya, minta bantuan, nggak tahu mesti gimana. Ayo bekerjasama dong. Dan juga kalau ada lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang kemanusiaan atau ketataga kerjaan, mari kita bersama-sama, bersinergi, tujuannya positif apa. Berbanding terbalik dari aksi-aksi kekerasan dan sadis yang dilakukan para majikan tadi, dunia hiburan tanah air justru mencatat sederet artis mulai dari The Sungkar, Ashanti, dan Citra Kirana yang dekat dengan karyawannya. Dan inilah kisah-kisahnya. Kedekatan The Sungkar Family yang terdiri dari pasangan Tegu Wisnu Shiren Sungkar dan Irwansyah Zazkia Sungkar dengan para asisten dan karyawannya tergambar dalam acara buka puasa bersama sambil berbagi dengan ratusan karyawannya yang digelar di sebuah hotel mewah di Jakarta kemarin. The Sungkar Family juga sempat memberikan hadiah umroh kepada sejumlah karyawannya yang setia bekerja bersama mereka serta menghadiri acara hitanan anak karyawannya. Asensi Allah hari ini kita semua bisa Allah kasih kesempatan bisa kumpul gak cuma yang di Pemai kantor Bima juga semua yang kumpul yang kantor JTT juga semua yang kumpul walaupun sering ketemu tapi mungkin sama kita ada beberapa yang jarang singatur rafi juga ya karena walaupun dekat tapi Letty lagi pada overclock semuan tepuk tangan dulu deh buat diri kalian masing-masing. Ya udah berarti yang ngomroh Jika sama kamu udah Masya Allah Alhamdulillah Bismillah Assalamualaikum 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 Selamat ya ini yang sunat mana coba lihat ya semua jalan Allah ya Mbak maksudnya siapa sih yang akan pengen semuanya pengen semuanya yang atur Allah juga jadi ya gak ada apa-apanya lah perjuangan kita kalau bukan Allah yang kasih jalan gitu Kedekatan Ashanti dengan para asisten dan karyawannya memang sudah lama diketahui publik hal ini terbukti dengan aksi istri Anang Hermansyah itu yang menggelar acara buka puasa mewah untuk asisten dan karyawannya membawa dayang-dayang cinere liburan ke luar negeri umroh hingga rela datang ke rumah karyawannya yang tengah menggelar acara bahkan saking dekatnya dengan para karyawan Anang Hermansyah sempat pula menjadi saksi nikah pernikahan suster Arshi beberapa waktu lalu kewakilan dari tim yang menang uteng 1 juta rupiah oke kamu tadi kalah dinyanyi soalnya iya gak lah caranya begitu oke udah selesai acaranya udah selesai semuanya tadi pada happy semua pembagian THR juga Alhamdulillah semoga berkah selamat menikmati selamat menikmati terkesan dengan kinerja babysitter yang bertugas menjaga dan merawat putra sematawayangnya Kina Atarazka atau yang akrab di Sapa Atar Citra Kirana menghadiahi sang babysitter bernama Ida ibadah umroh kebahagiaan dan keharuan pun tergambar jelas di wajah Ida saat akhirnya berangkat umroh bersama keluarga ibu bos dan anggota rombongan lainnya hari ini mau berangkat umroh yeeey iya mas gimana persiapannya mas ya gitu heee sincet serbens guys aduh serbens banget sumpah gak nyangka harus itu kunci utama menurut aku sih kita harus sama-sama salin percaya harus sama-sama respect satu sama lain Meraih keberkahan Ramadhan bersama layar drama teroke Menemani sahur Anda Tukang bubur pengen naik haji menjemput berkah Dia ini, habis baling duitnya laras, jangan dipukul TKP Parawali Om, saya rasa Fatima udah mulai diincang Inca siapa ya? Hamka Ramadhan pertama Islam itu agama yang mudah dan memudahkan Tapi saat dijalankan susah sekali ya